Intro Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One Kali ini, gue akan melanjutkan kembali merangkum alur film Ip Man dan kali ini Ip Man yang ketiga Film ini menceritakan Ip Man harus membantu polisi untuk mengamankan sekolah putranya dari gangguan pengembang properti korup dan dia juga harus merawat istrinya yang sakit parah Kemudian, dia juga harus mempertahankan gelarnya Tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa kita siapkan sajainya terlebih dahulu Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Film diawali dengan sebuah kota yang berlatar di Hong Kong tahun 1999 Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sana Sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Fosan, Tiongkok Dan itulah alasan mengapa di film ini anaknya Ip Man cuma satu Suatu pagi, ada seseorang pemuda yang masuk menemui Ip Man Ternyata dia adalah Bruce Lee Dia sudah besar dan menagih janjinya agar diajarkan Wing Chun Kemudian, Ip Man mengetes kesempatan bela diri Bruce Lee Ip Man cuma bilang lumayan Lalu Ip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu Tapi dia menerimanya dan pergi keluar Di sebuah sekolah terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi Yang baju putih namanya Ip Ching Sedangkan yang baju hijau namanya Cheng Fong Tak lama dari itu, Bu Guru datang dan melerainya Di kantor, Ip Ching diobati ibunya Sedangkan Cheng Fong diobati Bu Guru Kemudian Ip Man datang ke sekolah Setelah tahu apa yang telah terjadi Ip Man pun mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya Mengingat ayah Cheng Fong selalu terlambat menjemput karena harus narik beca Di malam harinya mereka makan dengan lahapnya Seusai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Ting Chi Datang menjemputnya Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumahnya Ip Man Keesokan harinya, Cheng Ting Chi sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal Lalu datanglah Mactation alias Frank dengan istri dan anaknya Menyadari kedatangannya, sang si panitia pun menghampiri Frank Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya Frank mendesak sang agar segera membereskan sekolahnya Sekolahan mana yang dimaksud nanti akan terjelaskan sendiri seiring berjalannya alur film ini Di lain tempat, Yip Man mendatangi restoran Guru Tin Saat Yip Man berfoto dengan para guru Kung Fu Tiba-tiba saja sang istri menelpon Yip Man mengangkatnya Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu Yip Man di kelas tari Rupanya Yip Man lupa akan janjinya sendiri Alhasil sang istri pun ngambek Saat Yip Man menunggu Yip Ching pulang dari sekolah Ia bertemu Cheng Ting Chi, mereka mengobrol dan terungkap Ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama Yaitu Chan Wasun Cheng Ting Chi pun mengajak Yip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti Dengan agak canggung, Yip Man pun menyetujuinya Saat Yip Man dan anaknya hendak pulang Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan Dia curiga pada gerak-gerik mereka Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi Sehingga membuat para guru ketakutan Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan real estate Tapi kepala sekolah menolaknya Alhasil, Sang pun memaksa dan menyiksa capsack Dan tiba-tiba saja, Yip Man datang menghajar mereka Lalu Yip Man pun menelpon polisi Di lain tempat, Sang yang kesakitan Menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga Dan benar saja, di pagi harinya Para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar Karena gerbangnya dirantai Lalu, bu guru melapor kepada Yip Man yang baru datang Dan akhirnya murid-murid dan Yip Man pun membuka gerbangnya Dari kejauhan, anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi Karena takut mereka kembali Maka Yip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolah hingga malam hari Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu Yip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi Melihat adanya penculikan, Cheng Tingci pun bergegas menghajar para preman ini Seusai mengusir preman, Yip Man melihat Cheng Tingci yang mau pergi Ia pun menghampirinya dan berterima kasih kepadanya Kemudian Cheng Tingci menguji Wing Chun Yip Man Dan dia pun berlalu pergi Suatu hari saat sedang beraktifitas, istri Yip Man mengalami nyeri di perutnya Lalu dia memutuskan untuk membeli obat herbal Di tempat lain, Yip Man yang sedang berjaga di sekolah kedatangan Guru Tin Guru Tin menyesalkan tindakan vandalis mantan muridnya itu Sang Lalu dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya Guru Yip pun mengikutinya Saat bertemu Sang, Guru Tin marah dan menampar Sang Tak terima Sang pun mencoba menusuk Guru Tin Beruntung Yip Man melumpuhkannya Tapi anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang Usai kejadian itu, Yip Man, Guru Tin dan Bob berunding soal kasus sekolah ini Yip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia adalah polisi Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang Yaitu Frank alias McTason Di suatu pagi, istri Yip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya itu Dokter mendaiknosis istri Yip Man terserang kanker Istri Yip kaget dan pulang dengan sangat terpukul Saat jalan pulang, istri Yip melihat Yip Man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan Di lain lokasi, Cheng Ting Chi yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kung fu Kebetulan Cheng Ting Chi memang lagi butuh uang Dia pun menyanggupinya dan datanglah Cheng Ting Chi ke TKP Ternyata dia diminta untuk menghajar Guru Tin Guru Tin sempat melawan Tetapi Cheng Ting Chi terlalu jago Alhasil tangan Guru Tin pun patah Saat Yip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya kapan bisa makan bersama lagi Guru Yip bilang tak akan lama lagi Ketika istrinya Yip ingin menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja ada telpon masuk Guru Yip mengangkatnya Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin Maka bergegaslah Yip Man ke rumah sakit itu Sementara itu, Sang pergi ke sekolah dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan Dia ingin pihak sekolah membawa paket sek ke tempatnya Jika ingin anak-anak ini dilepaskan Usai menjenguk Guru Tin, Yip Man kembali ke sekolah Bu Guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Yip Ching anaknya Lalu, bersegaralah Yip Man ke tempatnya Sang sambil membawa bambu Di sana Yip Chin menangis Lalu Yip Man menyuruhnya untuk jangan takut Mengetahui bahwa itu anak Yip Man, Sang pun menyandranya Dan memintanya untuk berlutut dan bersujud kepadanya Di waktu yang sama, Cheng Ting Chi datang untuk menjemput anaknya Sang melepaskannya dan mereka pun pulang Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yip Man Ia pun menghadapinya Sementara itu Cheng Ting Chi balik lagi Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolah lain Lalu Sang kabur sambil membawa Yip Chin Lalu Yip Man pun mengejarnya Yip Chin lolos setelah menggigit tangannya Sang Dia pun kabur naik ke atas dan disisul Yip Man Tak lama kemudian polisi datang Sang sempat meloloskan diri Polisi mengamankan TKP Lalu reporter memotret kejadian itu Setibanya di rumah, istri Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis Lalu sang istri menampar Yip Man Sambil memeluknya Yip Man pun meminta maaf padanya Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker Yip Man dan istri berkonsultasi dengan dokter Dokter bilang hanya bisa memberikan jawaban karena sel kakarnya sudah menyebar sangat luas Mungkin waktu hidup istri Yip hanya tinggal 6 bulan lagi Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam Di tempat lain Frank kedatangan kepala polisi Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank Karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan Frank pun menemui sang Dibawanya tengah berlatih dengan petarung Muatai Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh sang Sang bilang ini semua salah Yip Man Lalu Frank pun menyeru si Muatai ini untuk menghabisi Yip Man Kemudian Yip Man mengantarkan istri berobat alternatif Sepulang dari sana saat masuk lift tiba-tiba saja si Muatai masuk juga Langsung saja si Muatai ini menyerang Yip Man Lalu Yip Man pun meladeninya di luar lift Sang istri mengkhawatirkan Yip Man Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga Usai menaklukkan si Muatai Yip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan Sesudah itu Bob bilang bahwa kondisi sudah aman Tapi bosnya sang Frank ingin menemui Yip Man secara empat mata Yip Man pun kemudian pergi menemui Frank Di sana Frank terlihat sedang meninju speedball Lalu Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya Jika Yip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya Maka Frank tak akan mengusik sekolah lagi Dan duel pun dimulai Frank punya power yang sangat luar biasa Yip Man sangat kualahan dengan itu Setelah Yip Man terpental Yip Man menyerang secara masif Frank pun membalasnya Tapi Yip Man menahannya dengan sikut Pertarungan pun usai saat bell berbunyi Di mana Frank hampir meninju kepala Yip Man Sementara Yip Man hampir menendang jagurnya Frank Akhirnya Yip Man pun berlalu pergi Di tempat lain Cheng Ting Chi baru saja menyewa tempat kosong Untuk membuka perguruan Wing Chun Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun Dia ngefans banget sama Yip Man Dia pun memberikan koran yang di dalamnya ada foto Yip Man Di lain waktu Cheng Ting Chi pergi ke restoran Guru Tin Dan menemu reporter Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran Tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuan Cheng Ting Chi Melihat ada guru kung fu Cheng Ting Chi pun menantang guru itu Tentu saja si reporter memotretnya Cheng Ting Chi dengan mudahnya mengalahkan guru itu Alhasil Cheng Ting Chi mulai terkenal Banyak sudah guru-guru kung fu yang dikalahkan Hingga pada akhirnya Di depan para reporter Cheng Ting Chi dengan resmi menantang Yip Man Dia menganggap Wing Chun Yip Man tidak asli Dan tak pantas jadi wakil Wing Chun Saat sedang menemani istri berobat Yip Man membaca berita tantangan itu Sang istri juga meliriknya Tiba-tiba Yip Man membalik lembaran baru Seolah tak peduli dengan tantangan itu Yip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri Hingga pada suatu hari Ia pun pergi ke kelas tari untuk kursus Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee Ia mau mengajarkannya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham Yip Man tak pernah menolak Bruce Lee Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu Tapi Bruce Lee malah berlalu pergi Mendengar itu Bruce Lee pun tersenyum Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga Cheng Ting Chi beserta para guru yang sudah dikalahkannya Menunggu kedatangan Yip Man Demi menjawab tantangan itu Di waktu yang sama Yip Man sedang menari bersama istrinya Dengan perasaan riang gembira Karena tak kunjung datang Maka juri pun mendaulah Cheng Ting Chi sebagai guru besar Wing Chun Saat sedang asik menari Tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat Karena kondisinya kian memburuk Dengan setia Yip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit Suatu ketika Sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Ching memberikannya kepada ayahnya Cheng Fong Yaitu Cheng Ting Chi Suatu hari Seusai Yip Man menyuap sup Istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Yip Man Ia pun menyanggupinya Di suatu sore Sang istri meminta Yip Man menerima tantangan Cheng Ting Chi Karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Ting Chi Istrinya Yip juga meminta Yip Man untuk berlatih lagi Karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu Akhirnya malam pertandingan itu datang juga Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai Sang istri menemani dan menunggu Yip Man di lobi Pertarungan dibuka dengan menggunakan tongkat Keduanya sama-sama mahir menggunakannya Lalu laga berlanjut lagi kali ini menggunakan pisau ganda Mereka juga sama-sama ahli Dan yang terakhir mereka bertarung menggunakan tangan kosong Pertarungan berlangsung sangat sengit Pertarungan berakhir saat Cheng Ting Chi mencolok mata Yip Man Yip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Yip Man memukul perut Cheng Ting Chi Dengan pukulan satu inci Alhasil Cheng Ting Chi pun kalah Dia kemudian mematahkan pelang guru besar Wing Chun Dan mengakui kalah Yip Man bilang itu tidaklah penting Yang penting adalah orang-orang yang ada di sisimu Dan setelah itu film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!